Pemirsa sebelum bertemu petinggi PAN dan PKS malam ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui artis lawas yang menjadi aktivis Neno Warisman. Kedatangan Prabowo berkaitan dengan dugaan persekusi yang dialami Neno saat berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu. Prabowo datang ke rumah Neno Warisman di Depok, Jawa Barat sore tadi, didampingi oleh waketum Partai Gerindra, Fadlizot. Dalam kunjungan ini, Prabowo ingin mengetahui lebih detail tentang dugaan persekusi kepada Neno Warisman saat berkunjung ke Batam. Prabowo juga bersimpati atas kejadian yang menimpa Neno Warisman dan berharap semua pihak menjaga kerukunan jelang pemilihan umum 2019. Negara bebas ya, masa ada warga negara yang tidak boleh ke wilayah NKRI? Ini kan tidak baik. Kita ingin demokrasi yang sejuk. Berbeda pendapat biasa. Ada yang mau ganti presiden, ada yang mau pertahankan presiden. Ya monggo silahkan, biar rakyat yang menentukan. Kita mau ganti nakoda kapal, kita mau ganti bupati, kita mau ganti kepala sekolah, kita mau ganti... Itu biasa. Mengganti pejabat biasa, nggak usah dibikin heboh. Ini adalah negara yang dewasa. Sebelumnya kedatangan artis lawas Neno Warisman di Batam Kepulauan Riau mendapatkan penolakan. Ratusan masa dari beberapa kelompok masyarakat berdemo di Bandara Hang Nadim Batam Sabtu kemarin. Sambil membawa sepanduk penolakan, masa menolak kedatangan Neno karena dituding akan memecah belah masyarakat Batam. Kerebutan sempat terjadi setelah dua kelompok, yakni penentang dan pendukung Neno sempat saling berhadapan. Namun, reduanya bisa dilerai polisi dan berjaga di Bandara Batam. Petugas dan panitia tablik akbar memerlukan waktu hingga delapan jam untuk mengevakuasi Neno Warisman yang sempat tertahan di Bandara Hang Nadim. Neno Warisman datang ke Batam untuk menghadiri kegiatan tablik akbar, tagar 2019 ganti presiden. Neno berhasil dievakuasi sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat Sabtu kemarin. Meski sempat ditolak, Neno akhirnya mampu lolos dan memimpin orasi di Batam minggu siangnya.